Betran Taliyah Tanya Betran 19 Hai sahabat yaunsu Halo sahabat yaunsu Selamat berjumpa kembali bersama mimin tentunya Yang setiap hari selalu membagikan informasi terbaru Kisah inspiratif dan sweet moment dari kolkang Aduh capek deh dimata-matain mulu Buta tuh mata Masing-masing sayang Capek deh Ah Antau mulu pada masuk itu deh Pada masuk densus Capek deh ah Mumpul lagi direkam nih Capek Capek deh Siapa yang mantau Uncle John John pantau inget gak dulu John Martin Yang mantau KPAI Dari pihak TV Infotainment Gossip Memantau live Jordi Onsu Yang mantau akun gossip Oh bukan akun gossip lagi sayang Orang-orang lagi pada Lagi pada nge-record Nge-record buat Dinaikin FVP Eh Kalau pada mau nge-gossip Bayar dulu dong Enak aja rugi Rugi di gue Udah dipotong-potong Tapi gak dibeli Dan ada haters Yang memanfaatkan situasi ini Kenapa sama Kak Ruben Mau nge-gossip gak Bayar dulu Enak aja Apakah masih ada harapan damai Ibu Belanja dulu Enak aja ada harapan damai Rugi dong Dapat berita Tapi kita lagi jualan Cuma ditanyain doang Yee Enak aja Kalau ditanya harapan damai Itu pasti ada Bentar lagi diundang talk show Gak mau Talk show Maunya game show Biar dapat hadiah Talk show cuma ngomong doang Kakak versus adik ceritanya Mau tau ceritanya Uncle tidak mau diundang oleh pihak TV manapun Lagi lihat silet ada berita kakak Iya Itu mah rekaman Kalau mau dijelasin langsung disini Tapi bayar dulu Belanja Rugi dong Yang sangat disayangkan pihak TV Mengambil video yang sudah di edit Oh iya belum berdoa Bosen lu ya makan itu mulu Enggak sayang Malah bersyukur Masih bisa makan ayam Banyak orang-orang yang gak bisa makan ayam Eh jarang maksudnya Gak ada Gak ada kata bosen Intinya Kalau tidak suka nonton live-nya Jordi Onso Skip saja Betran Talia Talia Aku nih kokonya Betran Yang pertama Yang pertama Umur 24 Betran 19 Taninya Talia berapa 9 Taninya 6 Tamparan keras untuk para haters Malah menganggap Betran Itu saudaranya sendiri Kakaknya berantem sama Ruben kakak Mau dengar gosip gak? Belanja dulu Enak aja Terus Start infotainment aja Dapat rating infotainment Good job Angka Jordi Tidak mau kepancing lagi ya Selama ini kirain ada Ruben Anak sayang Yang pertama Tapi ibunya beda Bukan Sarwenda Putri Diana Di London Jangan berharap deh Mendapatkan jawaban yang Terduga ya Nanti dipotong-potong juga videonya Udah biasa sayang Video mutilasi ya Kita bilangnya Jodi Onsu sudah tahu kok Kalau video yang viral itu Video yang dipotong Kalau berantem berarti Ganti nama jadi geprek Onsu aja Angkel Kata dia gitu Eh kamu kalau mau ngegosip Bayar dulu Ntar baru dijawab Rugi dong di gue Sampai kapanpun Namanya akan tetap Geprek Ben Su Gak ada bahasa tulang rangu ya Bahasa tulang rangu gimana Tulang rangu kan tulang kawan Ada bakso tulang rangu maksudnya Yang bener Ntar begitu Dipotong lagi Padahal gara-gara pertanyaan Elok Pertanyaan ini Dijadikan Bahan sindiran Oleh Jodi Kata dibumbuin sayang Dipotong-potong aja Kayak video Kalau udah dipotong-potong Ntar gue yang bumbuin lagi Gue tambahin bumbunya buat lo Itu digoreng lagi Goreng lagi sayang Kayak video aku yang kemarin Goreng bes And it's true ya Video jadi Onsu Dipotong-potong Ya tiap-ti dipotong-potong Kok udah biasa Gue makin dipotong Makin gue sengaja Makin gue kasih nih Magerinya tiap hari Jadi Yang hari ini Naik tar sore Yang tar sore Besok pagi Gitu Terus Potong terus Tugasku bumbuin ayam Kalian yang goreng ayamnya ya Sambil belanja Singgiran halus Tapi Kena banget ya Sejak kasus Perselesihan Antara Jodi Onsu Dan juga kakaknya Airband Onsu Jodi Onsu langsung diserbu Oleh para netizen Pihak TV Termasuk haters Berbagai macam pertanyaan Pada Jodi Onsu Dan disini Yang sangat disayangkan Dan disesalkan adalah Justru Pihak TV yang Skalanya sudah besar Gitu ya Atau Channel-Channel Youtube yang Subscribernya udah Berjuta-juta Malah Menggunakan video Video yang sudah dipotong Video-video Hoax Yang dijadikan sebagai bahan Untuk membuat berita Dan disini Jodi Onsu Sudah tahu akan hal itu Kepada saat live Jodi Onsu terus memberikan Sindiran-sindiran Tajam Kepada mereka Yang dengan sengaja Dan tega Mengubah Bentuk asli Dari video tersebut Dan disebarkan Di seluruh Sosial media Pertanyaan-pertanyaan Sensitif Dari netizen Malah digunakan Oleh Jodi Onsu Untuk menyindir Pihak-pihak tertentu Contohnya Di momen saat Ada yang bertanya Jodi jual tulang rangu Nggak Nah disini Jodi Onsu Sampai bingung Mereka tidak menjual Produk yang dimaksud Kemudian direvisi lagi Oleh pihak menanya Maksudnya Ayam tulang rangu Hal itu Langsung digunakan oleh Jodi Onsu Untuk menyindir Yang benar dong Kalau bertanya Nanti dipotong-potong lagi Padahal Itu gara-gara Pertanyaan kamu Sebentar Dibombiin lagi Dipotong-potong Kayak video Kalau dipotong-potong Nanti saya bumbuin lagi Saya tambahin lagi Buat kamu Dan digoreng lagi Kayak kemarin itu Maksudnya kayak video Kemarin itu Disini juga Jodi Onsu Menunjukkan sisi kecerdasannya Kalau kalian mau Mendengar gosip dari saya Belanja dulu dong Ketika ada netizen yang bertanya Jodi Onsu Betan itu siapa? Jawaban Jodi Onsu Menyampar Tukang fitnah Seperti di video sebelumnya Mimin sempat membahas Bahwa perselesihan yang terjadi Antara Airubun Onsu Dan juga Jodi Onsu Nama Betan Ikut terseret Jadi mereka menduga Bahwa Perselesihan Atau masalah yang terjadi Antara Jodi Onsu Dan Airubun Onsu Karena Betan putar Onsu Bahkan parahnya Ada yang meminta Agar Betan dipulangkan Ke kampung halamannya Hei Mau sampai kapanpun Betan itu akan menjadi Bagian dari The Onsu Family Dan akan tetap 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 Menjadi anak pertama Dari Airubun Onsu Dan juga Bunda Sarwenda Saat ada yang bertanya Jodi Onsu Betan itu siapa Disini Jodi Onsu memberikan jawaban Yang tak terduga Padahal Jodi Onsu kan Pamannya Betan Tapi Jodi Onsu Tidak menjawab gitu Jodi Onsu Tidak menjawab saya Pamannya Saya saudaranya Saya anak pertama Betan anak kedua Talia anak ketiga Tania anak keempat Karena tingkatan Disebut saudara itu Lebih tinggi kan Daripada Tidak paman Karena kalau saudara itu Artinya satu darah Berikutnya Jodi Onsu Tidak mau diliput Atau diwawancarai Oleh pihak TV Manapun Hal ini juga Untuk menjawab Tuduhan-tuduhan Dari haters Yang mengatakan Bahwa Perselisihan yang terjadi Antara Jodi Onsu Dan juga Airubun Onsu Untuk menaikkan rating Biar naik lagi Pamannya Tanpa settingan Seperti itu pun Jodi Onsu Dan Airubun Onsu Sudah terkenal Dari dulu Nama mereka akan selalu Diingat Oleh sebagian besar Masyarakat Indonesia Jangan samakan Jodi Onsu Dan juga Airubun Onsu Dengan artis-artis Dadakan Yang terkenal Karena viral Dan setelah meredup Mereka kembali Membuat sensasi Dan diundang oleh pihak TV Ketika ada yang bertanya Jodi Onsu Mau gak diundang oleh pihak TV No Katanya Jodi Onsu Saya tidak mau Diundang oleh pihak TV Bahkan Ada beberapa Awak media Yang menunggu Di depan rumahnya Jodi Onsu Tidak ditanggapin Dicuekin Demikianlah Beberapa informasi menarik Kisah inspiratif Dan sweet moment Dari keluarga The Onsu Jangan lupa Untuk subscribe channel ini Biar kalian Tidak ketinggalan Update terbaru Dari keluarga The Onsu Sampai jumpa Di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Internet si davon